Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mau buka suara perihal pertemuannya dengan Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBE. Keduanya bertemu di Museum Ani dan SBE di Jalan Lingkar Selatan, JLS, Kelurahan Peloso, Kecamatan, Kabupaten Pacitan, Sabtu, 20 Mei 2023. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup, tadi saya ke Koramil menyerahkan motor ke Babinsa. Saya juga sempat mampir bertemu dengan Pak SBE, Susilo Bambang Yudhoyono, Ujar Prabowo, Sabtu siang, dia mengaku jika bertemu SBE untuk sekedar menjenguk dan halal-bihalal. Dimana suasana saat ini masih masuk bulan syawal, ketika ditanya, membahas tentang apa? Prabowo menjawab dengan candaan. Yang dibahas saat ketemu SBE? Mau tahu aja, kata Prabowo kepada awak media, menurutnya, bahwa pembahasannya tentang kehidupan di Akabri. Keduanya pernah menempuh sekolah militer tersebut, ia banyak nostalgia tapi juga intinya menyambung silaturahmi persahabatan, terang Prabowo saat ditemui ketika mau take off menggunakan helikopter, perihal maju calon presiden, Capres. Prabowo mengaku bahwa telah banyak dibahas. Namun, dia tak banyak ungkap soal apa saja yang dibahas. Ke Kuramil, ya, dari Kuramil saya sempat mampir ke Pak SBE. Saya menjenguk beliau, halal-bihalal, ini masih bulan syawal ya, berapa hari ini. Habis itu saya mampir ke pondok pesantren Tremas. Dari situ hanya liwat, lihat kodim, tapi dari luar habis itu saya langsung ke sini. Yang dibahas, Pak, dalam pertemuan dengan Pak SBE apa saja? Yang dibahas, mau tahu saja. Ya, kita ya namanya, beliau senior saya, beliau sama-sama, kita dulu sama-sama di Akabri, dan ya kita banyak nostalgia tapi juga, intinya akan menyambung silaturahim, menyambung persahabatan dan sebagainya. Soal Capres 2024 apa yang dibahas juga? Capres kan sudah banyak dibahas oleh media. Koalisi, jadi koalisi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.